Selamat datang teman-teman di dalam sesi ke-10 untuk materi pengelolaan data skala besar. Di dalam sesi ini kita akan memperdalam mengenai sequence learning dengan bantuan Hidden Markov Model. Dalam sesi yang lalu, kita telah memulai pembicaraan kita untuk Hidden Markov Model dengan mencoba mengenali apa yang dimaksud dengan finished set machine, kemudian Hidden Markov Model itu sendiri, serta mulai masuk untuk memahami apa yang bisa dilakukan dengan Hidden Markov Model melalui pembahasan likelihood, yaitu mencoba untuk mendapatkan nilai probabilitas dengan adanya sebuah urutan sequence tertentu dari hasil pengamatan di dalam sebuah Hidden Markov Model. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana Hidden Markov Model akan bisa dimanfaatkan untuk melakukan decoding dengan memanfaatkan algoritma Viterbi, serta mencoba untuk melakukan learning, yaitu mendapatkan nilai matriks transisi dan matriks observasi, sehingga Hidden Markov Model kita akan bisa di-update nilai dari masing-masing observasi dan juga transisinya. Nah, kemudian kita juga akan berkenalan dengan pendekatan yang bisa dilakukan di dalam MapReduce untuk mengimplementasikan Hidden Markov Model. Baik, kita akan mulai membahas mengenai apa itu algoritma Viterbi. Sekali lagi, kita memiliki sebuah model. Dalam hal ini, contoh yang kita ambil adalah naik turunnya harga, transisi yang terjadi dan juga observasi yang terjadi dari sebuah pasar stock market, pasar harga saham. Nah, kemudian kita mengetahui di dalam stock market tersebut adanya observasi dari waktu ke waktu, apakah harga naik atau turun, serta dengan adanya model ini, kita ingin mengetahui state mana yang paling mungkin untuk dilalui dengan probabilitas terbesar tentu saja apabila diberikan adanya keterurutan atau sekuens dari naik turunnya harga tersebut. Kita ingin melakukan proses decoding yang artinya kita mencoba mengkodekan ulang, kita mencoba mengambil urutan dalam hal ini dari state yang tersembunyi sehingga kita bisa memastikan jalur terbaik yang ada di dalam hidden Markov model kita sesuai dengan observasi yang berhasil kita amati. Nah, pendekatan yang kita lakukan minggu lalu dengan menggunakan forward algorithm, algoritma maju, sebenarnya bisa juga dimanfaatkan. Namun nanti kita akan lihat bagaimana perbedaannya dengan jika kita menggunakan algoritma Viterbi. Jadi sekali lagi, kita ingin mendapatkan urutan kalau dengan menggunakan algoritma Viterbi, bagaimana probabilitas terbesar bisa didapatkan dari jalur, path yang ada di dalam hidden Markov model kita terhadap sebuah hasil observasi. Nah, yang kita inginkan di sini atau problem yang akan kita coba atasi di sini adalah bagaimana kita mendapatkan jalur terbaik tersebut dengan cara melakukan backtracking. dengan cara melakukan backtracking yang artinya kita mencoba untuk melakukan perhitungan maju terlebih dahulu, tetapi kita mengambil hanya jalur terbaiknya dengan probabilitas tertinggi. Jika dibandingkan dengan adanya hidden state yang kita lakukan minggu lalu melalui forward algorithm, sekali lagi sebenarnya kita bisa mendapatkan jalur yang terbaiknya juga. Tetapi, permasalahan yang diadakan di sana atau yang didapatkan di sana adalah bahwa jalur kita tidak dapat secara eksplisit diperoleh, karena kita hanya mengambil total perhitungan dari depan sampai dengan state yang terakhir. Jadi, kita membutuhkan adanya penanda. Kita membutuhkan adanya hal yang membedakan dari setiap kemungkinan mana yang menjadi jalur terbaik tersebut. Nah, inilah yang kita akan coba atasi dengan melakukan decoding. Ide dari algoritma Viterbi mirip dengan apa yang kita sudah lakukan di dalam algoritma forward atau perhitungan maju ke depan yang kita sudah lakukan minggu lalu. Hanya saja kita akan mencoba lebih mengefisienkan waktu pemrosesan kita dengan cara nantinya kita mengambil nilai maksimum dari setiap kemungkinan yang terjadi. Pada saat kita membahas mengenai forward algorithm minggu lalu kita menggunakan istilah trellis. Jadi, kita akan membentuk sebuah keterurutan peralihan dan juga observasinya melalui trellis yang artinya kita mencoba menggambarkan n state yang kita miliki sejumlah n state-nya keadaan kita dan observasi kita sejumlah T sesuai dengan apa yang kita amati. Nah, peralihan dari satu state terhadap observasi yang terjadi inilah yang kita coba amati dan keistimewaan dari Viterbi di sini adalah kita mengambil nilai maksimum untuk setiap jalur yang terbentuk. Dengan demikian, kita seolah-olah melakukan pencicilan kita menyicil pengamatan kita sehingga pada saat kita diminta untuk menentukan jalur terbaik kita bisa melakukan backtrack dari keadaan yang paling belakang, observasi yang paling belakang kita backtrack menuju observasi yang sebelumnya. sehingga dengan demikian kita bisa mengatasi kelemahan dari forward algorithm bahwa kita tidak hanya mengambil keadaan satu state sebelumnya saja semata-mata seperti itu tetapi kita mencoba untuk mengakumulasi keadaan yang terjadi sesuai dengan jalur yang sudah terbentuk melalui backtrack dari keadaan paling akhir observasi paling akhir ke observasi yang paling depan. Nah, dengan VTRB algorithm ini kita akan melakukan maximization kita akan mencari kita akan memisahkan, memilah mana jalur yang memang akan membentuk nilai maksimal. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam pembentukan VTRB algorithm ini nantinya adalah bahwa kita perlu menyimpan keadaan yang paling memungkinkan keadaan paling baik sampai dengan kondisi saat ini atau sampai dengan transisi tertentu. Dan kita akan menandainya nanti dengan pointers. Nah, pada saat melakukan backtrack berarti kita akan melakukan akumulasi dari observasi yang paling belakang menuju observasi yang paling awal dengan menggunakan back pointers. Secara formal algoritma VTRB proses yang terjadi di dalamnya sama persis dengan apa yang terjadi dengan forward algorithm. Sekali lagi, perbedaannya di dalam algoritma VTRB ini kita akan mendata nilai dari back pointers yang nantinya akan bisa kita akumulasikan bisa kita jadikan sebagai pembentuk jalur terbaiknya. Nah, perbedaan kedua adalah dalam setiap tahap rekursi kalau kita fokuskan di tahap rekursi ini maka yang terjadi adalah kita mengambil nilai maksimal ya, nilai maksimal hasil dari perhitungan ya, terhadap jalur VTRB yang terjadi di layer sebelumnya dengan transisi dan observasi yang kita sudah dapatkan dari model kita. Nah, sampai nanti ini dilakukan di tahap terminasi kita tetap mendata nilai maksimal ya, nilai yang paling tinggi secara probabilitas untuk terbentuknya sebuah jalur. Mari kita amati sebuah contoh ya, kita akan melihat dari model stock market kita harga pasar saham kita untuk mengamati apa jalur yang terbaik terhadap hasil observasi naik, turun, dan naik kembali terbentuknya harga saham. Nah, silakan teman-teman juga mungkin kalau ada yang tertarik untuk memahami tentang hidden markup model panduan singkat di YouTube cukup banyak yang teman-teman bisa ambil salah satunya misalkan kalau teman-teman mau melakukan pengamatan terhadap cuaca misalkan teman-teman bisa didapatkan hasil dari pengamatannya dan juga perhitungan probabilitasnya dalam tautan YouTube yang tertera di slide ini. Ya, tetapi secara kondisi dan juga bagaimana perhitungan apa yang terjadi di bahas di dalam slide ini sama dengan apa yang disampaikan di YouTube tersebut. Pertama-tama tentu saja kita perlu menyiapkan trellis kita ya, sama seperti halnya dengan forward algorithm minggu lalu kita menyiapkan trellis sesuai dengan sejumlah N kita ya, keadaan kita static bear dan bull serta berapa banyak observasi yang kita inginkan ya, dalam hal ini adalah T1 naik harga T2 turun harga T3 harga naik kembali. Di sebelah kanan atas teman-teman dapat melihat kembali model yang kita miliki dan kita akan gunakan untuk perhitungan yang kita manfaatkan di dalam Viterbi algoritm ini ya oke kita lihat di keadaan inisiasi keadaan awal ya, di saat observasi kita misalkan dalam konteks ini adalah kenaikan harga maka yang perlu kita lakukan di sini adalah kita menghitung nilai Viterbi untuk setiap keadaan atau state kita tersebut dengan cara melakukan hasil perkalian antara V V itu adalah nilai inisiasi di setiap state dan B ya nilai observasi kemungkinan terjadinya suatu keadaan ya dengan demikian kalau teman-teman melakukan perhitungannya maka teman-teman bisa mendapatkan hasil untuk statik adalah 0,09 untuk bear adalah 0,05 dan untuk bull adalah 0,14 untuk tahap perulangan yang terjadi di dalam hidden markov model kita ya berarti setelah layer pertama ya dengan inisiasi yang sudah kita lakukan di slide sebelumnya kita akan coba menghitung di layer layer selanjutnya sampai dengan nanti tahap sebelum layer terakhir atau tahap terminasi nah untuk di tahap yang di tengah-tengah ini dimana rekursi terjadi maka yang perlu kita hitung adalah hasil perkalian antara nilai Viterbi di tahap sebelumnya dikalikan dengan nilai transisi dari satu state ke state yang lain dan nilai hasil observasinya nah sebagai contoh kita ambil di sini bagaimana nilai untuk state bull di layer T2 ini ya teman-teman bisa melakukan perhitungannya untuk setiap state yang ada dan peralihan serta observasinya dan di sini pada akhirnya kita akan bisa menentukan mana nilai maksimum yang terjadi ya dalam hal ini kita mendapatkan nilai 0,0084 sebagai nilai maksimum ingat tetapi ini hanya baru untuk satu peralihan yang terjadi nah masih ada peralihan yang lain untuk state bear dan static yang teman-teman bisa lakukan sendiri perhitungannya tetapi paling tidak di sini kita sudah melihat contoh bagaimana perhitungan tersebut dilakukan dan untuk setiap perhitungan yang terjadi itu kita akan mengambil nantinya nilai maksimalnya sebagai kandidat jalur terbaik kandidat-kandidat jalur terbaik inilah yang nantinya akan disimpan sebagai backpointer sebagai backpointer yang artinya nanti di setiap state tentu saja ada backpointer-backpointer selain yang menjadi kandidat bagaimana pada saat nanti kita perlu menelusuri jalur terbaik secara keseluruhan di dalam hidden markov model kita ini mulai dari state yang paling belakang sesuai dengan terminasi terhadap hasil observasi yang kita inginkan tetapi paling tidak di dalam slide ini kita sudah diberikan contoh bahwa ada backpointer yang bisa kita ambil untuk setiap kemungkinan peralihan yang terjadi di dalam hidden markov model kita di dalam slide ini teman-teman bisa melihat bagaimana hasil perhitungan rekursi yang sudah kita lakukan sampai dengan tahap terminasi sehingga kita mendapatkan kumpulan jalur-jalur terbaik yang merupakan hasil pengamatan terhadap keadaan yang kita inginkan dari nilai observasi yang kita amati ini sehingga teman-teman bisa melihat yang berwarna biru adalah kandidat jalur terbaik nah tentu saja bagaimana nanti kita bisa menentukan jalur yang terbaik dari model yang kita miliki ini dengan memperhatikan nilai paling akhir dari layer paling akhir yang maksimumnya kalau kita lihat disini nilai paling akhir yang maksimum adalah nilai 0,00588 inilah yang sebenarnya menjadi nilai terminasi bagi kita nilai maksimum ini dan dari sinilah kita akan melakukan backtrack backtrack yang artinya kita mencoba untuk melihat mana path atau mana jalur yang memungkinkan terjadinya keadaan terbaik ini teman-teman bisa amati peralihan yang terjadi dari state peradaan pengamatan yang paling belakang kemudian di layer yang sebelumnya sampai dengan layer inisiasi nah inilah yang membentuk jalur terbaik kita jadi jalur terbaik kita ini akan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,00588 dengan urutan pengamatan bull bear bull sesuai dengan observasi yang kita inginkan baik kita akan lanjutkan sekarang tentang bagaimana kita akan melakukan learning maksud dari learning yang kita akan lakukan di dalam hidden markov model adalah bagaimana kita bisa melakukan update bagaimana kita bisa memperbaiki nilai matrix transisi dan juga nilai matrix observasi yang sudah ada pada saat kita membuat model di awal apa yang akan kita hasilkan nantinya adalah bagaimana kita mendapatkan nilai lambda di sini dengan isi dari lambda itu sendiri adalah probabilitas terhadap matrix transisi probabilitas terhadap matrix emisi dan bagaimana nilai awal dari hidden markov model kita tersebut nah pendekatan yang bisa kita lakukan di sini kita bisa menggunakan training yang sifatnya supervised yang artinya memang kita akan mendapatkan urutan dari hasil adanya observasi digabungkan dengan state yang kita miliki jadi kita bisa melakukan perhitungan ulang berdasarkan nilai dari realita yang ada yang kita modelkan di dalam hidden markov ini nah tetapi kita juga bisa melakukan unsupervised training yang artinya kita hanya mendapatkan observasi observasi saja dan kita akan melakukan update terhadap state terhadap transisi yang terjadi maupun terhadap nilai observasi itu sendiri terkait dengan training yang sifatnya tersupervisi maka yang kita perlukan di sini adalah melakukan perhitungan nilai frekuensi relatif terhadap data real yang kita miliki dan dengan demikian maka kita akan bisa mengupdate nilai parameter kita dalam hal ini yang kita update adalah nilai transisi sesuai sesuai dengan realita yang ada yaitu bagaimana kita menghitung kemungkinan peralihan dari satu state ke state yang lain dibagi dengan jumlah total peralihan yang terjadi demikian juga untuk emisi dimana kita akan bisa melakukan perhitungan keberadaan dari suatu observasi dengan mempertimbangkan totalitas dari jumlah kejadian yang terjadi berdasarkan data yang kita miliki pendekatan supervisi ini jadi training yang dilakukan tersupervisi ini kalau kita implementasikan dengan menggunakan MapReduce pada akhirnya kita akan bisa memanfaatkan konsep pairs dan stripes sehingga kita bisa melakukan tracking kita tetap bisa melakukan penjumlahan terhadap adanya peralihan yang terjadi ataupun pengamatan yang kita amati dan dalam hal inilah combiners serta inmapper combining bisa diterapkan jadi kalau untuk perhitungan yang tersupervisi ini konteksnya tidak lain tidak bukan sekali lagi kita melakukan counting dan secara MapReduce hal ini sangat dimungkinkan terutama kalau kita menggunakan pairs and stripes nah teman-teman bisa lihat di pertemuan ketiga kita apa itu pairs and stripes yang kita akan melakukan sebagai contoh di dalam materi di sesi ke-10 ini kita mencoba melakukan unsupervised training yang artinya kita akan mencoba melakukan pseudo count jadi kita akan mencoba melakukan perhitungan yang seolah-olah terjadi dengan harapan nantinya akan bisa meng-update nilai parameter di dalam hidden markov model kita disini yang ditekankan adalah bahwa kita seolah-olah akan melakukan bookkeeping jadi kita akan mencoba menghimpun peralihan yang ada dan kita nantinya akan melakukan iterasi sampai dengan titik konvergen yaitu sampai dengan tidak terjadinya perubahan nilai kembali sehingga kita mendapatkan nilai akhir dari update terhadap parameter yang kita miliki untuk kebutuhan unsupervised learning kita maka kita melakukan pendekatan menggunakan EM EM itu adalah expectation maximization jadi nanti kita akan melakukan iterasi sampai dengan satu titik konvergensi tertentu dengan cara dua tahap jadi ada dua tahap pertama di E-step expectation step yang artinya disini kita mencoba untuk menghitung nilai posterior nilai yang terjadi setelahnya tapi kita akan seolah-olah melakukan backtrack nantinya sehingga kita bisa mendapatkan nilai distribusi dari perubahan yang ada sesuai dengan model yang kita miliki nah kemudian tahap berikutnya adalah kita menggunakan M-step atau maximization step dalam hal ini kita akan mengupdate nilai model kita dari hasil posterior yang kita sudah miliki sampai nanti akhirnya kita mencapai titik konvergensi tertentu tahap pertama pada saat kita akan melakukan perhitungan untuk training ini kita menggunakan istilah backward algorithm sesuai dengan trellis yang kita miliki maka kita akan mencoba untuk menghitung nilai perubahan terhadap observasi di satu titik katakan di satu lapisan trellis tertentu misalkan lapisan ke J tetapi dengan efek yang dihasilkan nantinya berpengaruh terhadap J-1 yang artinya kita mencoba menghitung dari belakang ke depan jadi nanti kita akan mulai dari titik trellis yang lapisan terakhir untuk dihitung kemudian maju satu persatu sampai keadaan awal di slide ini teman-teman bisa melihat bagaimana inisiasi dari backward algorithm kita yaitu memberikan nilai satu untuk tahap awal perhitungan kita inisiasi kita tetapi ini berlaku untuk layer yang paling belakang ini berlaku untuk hasil observasi kita yang paling belakang dan kita akan maju melakukan perhitungan maju sesuai dengan layer yang terbentuk nantinya nah justru malah yang teman-teman perlu perhatikan adalah pada saat rekursi terjadi dimana nilai perhitungan terhadap layer rekursi tersebut akan dilakukan terhadap peralihan yang terjadi dari keadaan yang sebelum dari keadaan setelah menuju keadaan sebelum jadi J ke I jadi mundur terhadap hasil observasi yang dilakukan dan perhitungan nilai yang sebelumnya dan ini akan dilakukan berulang-ulang sampai nanti di tahap terminasi baik mari kita mulai perjalanan backward algoritm kita kita akan mulai dari titik yang paling belakang jadi kalau teman-teman lihat disinilah nantinya kita akan mulai backward kita apa yang kita mulai ini akan diisi semua dengan bobot awal bernilai satu kalau teman-teman perhatikan untuk semua relis di bagian yang paling belakang ini diberikan bobot awal satu kemudian dalam tahap rekursi teman-teman bisa melihat model yang kita miliki di pojok kiri bawah kemudian rumus yang kita gunakan untuk bahag rekursi yang ada di tengah ini kita menggunakan hasil berkalian antara peralihan atau transisi dari J ke I berarti dari belakang ke depan kemudian nilai observasi sesuai dengan apa yang terjadi di keadaan belakang untuk munculnya state tertentu di keadaan sebelumnya nah kalau ini kita lakukan maka di dalam tahap rekursi ini untuk masing-masing trellis nantinya kita akan bisa hitung nilainya dan kita munculkan nilainya sebagai hasil dari totalitasnya dengan sumasi atau penjumlahan kita bisa lihat misalkan di dalam slide ini ini teman-teman bisa menilai bisa menghitung nilainya adalah 0,31 dan ini kalau kita lanjutkan untuk semua trellis yang ada maka nilainya juga akan bisa kita dapatkan nah kalau kita lihat maka di tahap rekursi tadi kalau kita lengkapi nilainya masing-masing state teman-teman bisa perhatikan di dalam slide ini dan ini akan berpengaruh juga untuk tahap yang selanjutnya atau dalam konteks ini berarti tahap kalau kita bicara backward berarti sebelumnya kebetulan kalau di sini tahap sebelumnya berarti kita akan berada di tahap terminasi tahap terminasi teman-teman bisa lihat bagaimana yang berpengaruh di sini adalah nilai V atau nilai inisiasi terhadap kemungkinan terjadinya sebuah state tetapi perlu diperhatikan bahwa yang berpengaruh untuk nilai transisi ataupun observasinya berasal dari keadaan yang sebelumnya ya teman-teman bisa lihat bagaimana keadaan-keadaan yang sebelumnya mempengaruhi tahap atau observasi di awal ini ya atau di sini dikatakan awal tapi sebetulnya determinasi dari proses backward apa yang kita lihat dari tahap backward tadi sebetulnya adalah baru setengah perjalanan kita ya karena seharusnya kita juga melakukan perhitungan secara forward ya artinya kita akan mencoba melakukan hasil dari model kita untuk bisa nantinya mempengaruhi keadaan yang sebaliknya ya berarti dari belakang ke depan ya atau berjalan penalaran secara majunya nah inilah yang akan menjadi penggabungan ya kalau kita perhatikan secara konseptualnya maka kita akan memiliki nantinya penggabungan antara alpha dan beta ya atau antara nilai transisi dan observasi baiklah di slide ini teman-teman bisa melihat bagaimana nilai gabungan yang terjadi ya untuk setiap layer yang ada yang kita miliki dari trelis kita jadi yang berwarna hijau ini adalah hasil perhitungan maju ya kalau teman-teman perhatikan di sini kemudian yang berwarna merah muda di sini adalah hasil perhitungan backwardnya atau perhitungan mundurnya ya nah apa yang mau dikatakan dengan hasil perhitungan ini ini adalah nilai update ya ini adalah nilai update terhadap matrix awal untuk transisi dan juga observasi yang kita miliki ya namun proses ini belum selesai dalam arti forward backward yang kita lakukan di sini adalah masih dalam tahap pertama ya sedangkan pada dasarnya secara konseptualnya yang perlu dilakukan adalah melakukan iterasi ya sampai dengan keadaan yang stabil ya artinya kita perlu mengulangi proses yang ada depan belakang ini ya perhitungan maju dan perhitungan mundur ini secara iterasinya nah sebagai contoh misalkan kalau di dalam konteks kita ini hasil perhitungan iterasi penuh ya untuk setiap nilai alpha dan juga setiap nilai beta ya dibandingkan dengan apa yang kita sudah lakukan di tahap awal tadi maka nilainya teman-teman bisa amati di dalam slide ini nah inilah sebagai hasil akhir dari proses training yang dilakukan di dalam hidden markov model kita dengan menggunakan forward-backward algoritm penggambaran secara konseptualnya teman-teman bisa perhatikan di dalam slide ini ya jadi pada saat kita melakukan backward sekali lagi kita akan melakukan perjalanan dengan memperhatikan nilai observasi dan juga nilai transisi dari tahap belakang menuju ke depan ya dan ini akan dilanjutkan ke layer-layer yang selanjutnya yang di depannya jadi dari belakang ke depan nah tujuannya adalah kita akan mencoba untuk menghasilkan mengestimasikan nilai emisi ya atau dengan kata lain nilai observasi kita ya jadi disini idenya adalah dengan melalui proses iterasi kita mencoba untuk melakukan perhitungan secara frekuensinya jadi jumlah dari ya keberadaan ya suatu state dengan memperhatikan nilai observasi di tahap sebelumnya ya dibagi dengan jumlah dari keberadaan di dalam state itu sendiri ya secara frekuensi dan nilai yang nantinya akan menjadi pendekatan kita untuk menghasilkan matriks emisi ya atau kalau digambarkan disini maka ya kita bisa lihat pendekatan nilai emisi adalah totalitas dari peralihan yang terjadi berdasarkan observasi dibagi dengan jumlah peralihan itu sendiri nah hal yang sama pun terjadi sebenarnya untuk proses forward ya dimana kita akan beranjak dari T satu misalnya ya ke T yang berikutnya berarti berjalan maju dengan mengalihkan antara ya nilai transisi dan juga nilai observasinya tapi dipengaruhi dari keadaan yang sebelumnya ya dan ini akan menghasilkan hasil estimasi ya terhadap nilai transisi ya atau kalau digambarkan secara perumusan akan menghasilkan ya bagaimana kita disini menghitung frekuensi ya terhadap adanya transisi dari satu state ke state lain ya dari I ke J berarti dari tahap yang sebelumnya ke setelahnya maju dibagi dengan jumlah total transisi yang dimungkinkan di dalam sebuah state inilah sebagai nilai pendekatan yang terjadi baiklah di dalam slide ini kita bisa melihat bagaimana implementasi untuk forward dan backward algoritm bisa dilakukan dengan menggunakan map reduce teman-teman perhatikan di kelas mapper ya di metode map disini kita mencoba untuk mengumpulkan terlebih dahulu ya proses yang kita inginkan yaitu kita melakukan forward dengan backward sesuai dengan rumus yang kita lihat di slide-slide sebelumnya kita memanfaatkan associative array atau kita melakukan in-mapper combining disini ya sehingga pada akhirnya untuk semua trelis yang kita data di dalam model kita inilah yang nanti akan kita jadikan sebagai proses iterasinya ya sebelum pada akhirnya nanti kita akan jadikan sebagai hal yang kita transmisikan ya kita masukkan ke dalam proses reducer ya jadi kalau teman-teman perhatikan disini ya terutama di bagian yang terjadinya terasi ya maka kita sebenarnya sedang mencoba untuk melakukan pendekatan ya terhadap nilai perhitungan dari trelis yang kita miliki ya teman-teman bisa lihat bagaimana disini dilakukan backward ya kemudian kemudian adanya forward sebelum akhirnya disatukan ya di dalam combiner ini sebelum pada akhirnya kita reduce ya teman-teman bisa lihat disini bahwa di dalam combiner hasil dari stripes yang terjadi dari trelis yang kita miliki ini akan disatukan ya dikumpulkan sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan hasil perhitungan akhir untuk alpha dan juga untuk beta yang kita dekati ya beta yang nilai alpha dan beta yang kita hasilkan dari prediksi pembelajaran untuk update parameter yang kita miliki baik beberapa catatan yang mungkin perlu diperhatikan pada saat kita mengimplementasikan map reduce adalah bahwa kita perlu memperhatikan terutama kalau kita menggunakan striping kita perlu menunggu kita berarti artinya perlu melihat bagaimana proses di dalam combiner itu perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan tepat kemudian yang penting juga untuk dilakukan disini adalah pada saat kita menilai kapan konvergensi terjadi konvergensi disini artinya kita mencoba melihat bahwa nilai yang terjadi di dalam update parameter kita tidak berubah lagi sehingga disini akan perlu dilakukan berulang-ulang sampai dengan tahap konvergensinya kemudian hal lain juga yang mungkin perlu diperhatikan adalah bahwa proses dari update parameter di setiap iterasi itu perlu untuk dikumpulkan sebelum akhirnya nanti dipanggil digunakan kembali di tahap iterasi sebelumnya dan mungkin juga perlu diperhatikan bagaimana reducer konteks paralisasinya itu perlu untuk diperhatikan terutama jumlah pemrosesan yang diperlukan jadi disini diperhatikan mungkin perlu dipertimbangkan adanya 2n plus 1 jumlah reducer yang perlu disediakan sampai akhirnya algoritma forward backward tadi bisa dieksekusi sampai dengan tahap iterasi yang terakhirnya nah sebagai penutup untuk sesi ke 10 ini saya berharap teman-teman bisa mencoba untuk mengambil satu studi kasus mempelajari sebuah studi kasus tentang bagaimana Markov model ataupun hidden Markov model diimplementasikan dan bagaimana misalkan dituangkan di dalam bentuk MapReduce teman-teman bisa melihat mencari materi di internet berupa tutorial jurnal ataupun proceeding konferensi sebagai contoh misalkan disini disampaikan adanya satu contoh pemanfaatan Markov model dengan menggunakan hadup untuk MapReduce nya kemudian konteksnya adalah bagaimana membuat language model di dalam proses untuk membuat indeksasi dari kumpulan dokumen silakan teman-teman mungkin bisa mencari contoh yang lain tetapi yang diharapkan teman-teman bisa membuat satu ringkasan sekitar satu sampai dua halaman dan silakan nanti dikumpulkan di CLS untuk tugas kita di sesi ke-10 ini dan semoga bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya oke terima kasih untuk perhatian teman-teman semoga apa yang didapatkan di dalam perkuliahan sesi yang kali ini teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dan juga bisa mendapatkan penjelasan yang baik terkait dengan bagaimana hidden markov model bisa digunakan untuk decoding dan juga untuk bisa melakukan estimasi perbaikan update terhadap bobot yang ada untuk transisi matriksnya dan juga untuk observation matriksnya kita akan berjumpa lagi di dalam sesi selanjutnya dan semoga teman-teman bisa terus berkarya dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tetap sehat dan kita bertemu lagi di sesi selanjutnya